Yang diperlukan Allah SWT, Nabi naik ke atas pada malam Jum'at. Malam Jum'at, minap selama tiga malam. Malam Jum'at, malam Sabtu, malam Ahad. Selama tiga malam, naik ke atas. Lalu kemudian, malam Senin, baru dia bertolak bersama Abu Bakar Sintiq menuju kota Yassrif, iaitu Madinah Al-Nawar. Jadi perangkat hari Senin, sampainya hari Senin, 8 hari, 8 malam naik otak. Kita besok cuma sekitar 6 jam naik bis. Nabi 8 hari, 8 malam. Yang mengantar makanan ke atas perempuan, namanya Asma, anak Abu Bakar, saudara kandung Aisyah. Berita dari Makkah dibawa ke atas, yang membawa berita namanya Abdullah, anak Abu Bakar juga. Yang pura-pura mengembala kambing di bawah, agar supaya jangan sampai musuh naik ke atas, namanya Amir bin Fuhairah. Menginap selama tiga hari, tiga malam. Lalu kemudian setelah itu turun ke bawah, yang menunjukkan jalan, namanya Abdullah bin Uraiti. Jadi penuh dengan strategi. Yang berjaga-jaga di tempat tidur Nabi, Ali bin Abi Talib. Yang menemani di atas, Abu Bakar Sintiq. Yang membawa berita, Abdullah. Yang membawa makanan, Asma. Yang pura-pura mengembala kambing di bawah untuk jaga-jaga, Amir bin Fuhairah. Apa pelajaran dari sini? Job description, pembagian kerja. Jadi Nabi itu, bukan hijrah itu langkah kaki, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi penuh dengan strategi. Tidak ada jamaah naik ke atas, karena bukitnya terjal. Tapi ada perempuan yang bisa naik ke atas dan bawa makanan. Nah, ini kan luar biasa. Jadi dalam sejarah Islam, peran perempuan tidak pernah dikerbilkan. Tidak pernah didiskriminasi. Perempuan tidak perlu ikut LSM memperjuangkan hak perempuan. Karena dalam Islam, perempuan sudah dikasih peran. LSM-LSM perempuan yang menuntut hak sama sekarang, suruh dia datang kemari, suruh dia naik ke atas. Oh, minta. Mana hak kami sebagai? Bulu perempuan pernah dikasih peran yang luar biasa, tapi bukan mengambil peran laki-laki. Jadi dalam sejarah Islam, luar biasa. Maka perjalanan kita ini adalah napak tilas. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi juga melihat. Melihat ini, sadarlah kita bahwa perjuangan kita ini belum ada apa-apanya. Saya pribadi ambil pelajaran, Hai Abdul Somad, yang kau lakukan ini belum apa-apanya dibandingkan asma yang sanggup bawa. Saya kalau disuruh bawa nasi ke atas, lup, itu tak sanggup. Tapi dia sanggup naik ke atas. Inilah pelajaran yang dapat kita ambil. Kalau Jabal Nur, banyak orang naik. Jabal Nur kalau mau naik, habis solat subuh, naik ke atas, turun lagi, satu jam naik, satu jam turun. Tapi Jabal Sur, bukit terjal, jalannya tak ada, walaupun ada orang jalan ke atas. Abu Bakar sedik. Di atas itulah turun ayat. Ketika Abu Bakar ketakutan, ma'zannuka bisnaini, kata Nabi, kalau kau sangka kita berdua, hai Abu Bakar, wa'allahu sali summa, maka Allah yang ketiga. Itulah keterangan tentang Jabal Sur. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita ambil pelajaran, dan kita ambil iktibar, menjadi bekal buat kita, penuh strategi dalam perjalanan buddha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.